Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan untuk menutup operasi sebuah stasiun televisi yang berbasis di Qatar Al-Jazeera di Israel. Perubahan itu terjadi beberapa minggu setelah Parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang mengizinkan penutupan sementara lembaga penyiaran asing yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional selama perang berbulan-bulan di Gaza. Netanyahu mengumumkan keputusan tersebut di akun media sosial X. Selain itu, Saudara Menteri Komunikasi Israel Sulomo Karhi menulis di akun media sosial X bahwa ia telah menandatangani perintah menentang Al-Jazeera yang akan segera berlaku. Karhi mengatakan dia memerintahkan penyitaan peralatan penyiaran Al-Jazeera yang digunakan untuk menyampaikan konten saluran tersebut, termasuk peralatan pengeditan dan routing kamera. Mikrofon, server, dan laptop, serta peralatan transmisi nirkabel dan beberapa telepon seluler. Pada hari Minggu 5 Mei 2064 malam lalu waktu setempat, polisi Israel menggerebek lokasi Al-Jazeera di Yerusalem Timur yang diduduki dan penyedia satelit dan kapel menghentikan siaran Al-Jazeera secara terpaksa. Alih-alih siaran Al-Jazeera muncul pesan-pesan di sejumlah penyedia satelit, termasuk pesan-pesan dengan tulisan, ya dan panas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati